Akhirnya kesampean juga bikin bolu yang satu ini karena udah lama banget pengen bikin dan ternyata rasanya beneran enak banget Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan bikin bolu klemben jadul yang rasanya itu beneran enak banget lumer di mulut juga lembut dan biasanya bagian atasnya itu basah ya Walaupun baru pertama nyobain Alhamdulillah hasilnya gak mengecewakan juga ya teman-teman Kalian juga harus cobain resep yang satu ini karena masih jarang banget ya saya jumpai ini yang jual Kalau gak salah ini berasal dari Banjarmasin ya teman-teman Bolu ini juga cocok teman-teman jadikan ide jualan dan nanti saya juga akan bikin untuk rasa lainnya Dijadikan kue untuk hampers ini juga cocok banget ya Atau acara hantaran gitu karena ini ukurannya juga lumayan besar ya teman-teman Nah menurut cara bikinnya ikutin video ini sampai selesai Di wadah saya udah siapkan telur sebanyak 6 butir Saya gunakan yang suhu ruang Tambahkan juga 220 gram gula pasir Dan 1 sendok teh vanili bubuk dan 1 sendok teh SP Ini akan kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang putih kental berjejak Kurang lebih selama 6-10 menitan ya Tergantung lagi dengan mixer teman-teman di rumah Setelah kurang lebih selama 6 menitan di mixer ini adonannya udah mengembang Sekarang kita akan tambahkan bahan kering seperti tepung terigu Saya akan tambahin sebanyak 220 gram Saya gunakan juga yang pro sedang ya Ini kita ayak dulu Nah sebaiknya wadahnya teman-teman gunakan yang besar ya Karena ini adonannya mengembang banget Tambahkan juga 15 gram tepung maizena atau 1,5 sendok makan Langsung aja kita ayak Atau teman-teman bisa siapkan dulu semua bahan kering baru diayak semua Tambahkan juga 1,5 sendok makan susu bubuk atau 15 gram Dan 1,5 sendok teh baking soda 1,4 sendok teh baking powder Dan 1,4 sendok teh garam Nah semua bahan ini akan kita campur rata atau kita mix lagi Tapi sebelumnya kita aduk dulu ya teman-teman dengan mixer yang belum dinyalain Biar nanti tepungnya ini gak berterbangan keluar Nah kalau udah dinyalain mixer dengan kecepatan paling rendah aja Dimix cukup asal tercampur Sebaiknya gunakan wadah yang besar Biar nanti saat mengadu kayak gini tuh gak melebar keluar atau tumpah ya teman-teman Kalau dirasa udah Sekarang kita akan tambahkan 100 gram margarin cair Ini udah dalam keadaan dingin Tambahkan juga 1 bungkus santan instan 65 ml Dan 1 bungkus susu kental manis Lanjut kita mixer kembali dengan kecepatan rendah aja Cukup asal tercampur gak usah terlalu lama Soalnya nanti akan kita aduk juga dengan spatula ya Dan untuk menghindari juga bolu ini bantat kalau di mixer terlalu lama Nah kalau udah matiin mixer Sekarang kita aduk rata dengan spatula Rapikan dulu bagian pinggirannya Biar nanti tercampur semua Nah kita aduk balik kayak gini Dari bawah ke atas Pastikan adonan ini udah bener-bener tercampur semua Dan gak ada lagi endapan Margarin atau bahan cair lainnya di bagian bawah Soalnya itu bisa membuat bolu kita bantat Kalau dirasa udah tercampur rata semua Tinggal dimasukin ke loyang Saya gunakan loyang ukuran 24 cm Saya udah oles dengan margarin dan sedikit tepung Boleh juga menggunakan Carlo Lalu kita tuang semua adonan Terima kasih telah menonton! Kalau udah tinggal kita hentikan aja sebentar Dan ini siap untuk kita panggang ya Sebelumnya ovennya dipanaskan dulu selama 10 menit Kita akan panggang di suhu 160 derajat celcius Menggunakan api bawah aja selama 50 menit ya Dan nanti kita akan tambah panggang menggunakan api atas aja selama 3-5 menitan Selama matang langsung aja kita keluarkan dari ovennya Nah ini kita hentakan sebentar Nah disini nih saya kurang ngerti ya cara ngeluarkan dari loyang Karena bagian atasnya itu masih sedikit basah Ada yang bilang kertas nasinya dioles sedikit margarin dulu baru dikeluarkan Nah kita coba aja ya teman-teman Nah ini langsung kita keluarkan dari loyang Kelihatan ya ini tuh beneran matang sempurna Langsung aja kita balik Coba kita lihat Dan ini ternyata sedikit lengket ya teman-teman Karena di bagian atasnya itu kan belum matang banget ya Atau belum kering Karena ciri khas dari bolu klemen ini tuh Bagian atasnya itu basah ya dan lumer banget Jadi teman-teman yang tau cara mengeluarkan dari loyang Biar bagian atasnya itu tuh gak lengket Saat dikeluarkan bisa tulis di kolom komentar ya Nah kalau disini langsung saya potong-potong aja dalam keadaan panas Tapi mungkin ditutup dulu aja ya teman-teman Sebelum dipotong-potong Jadi kita tutup selagi panas di bagian atasnya Nanti bolunya itu bagian atas tuh beneran basah banget Jadi lumer gitu Baru dipotong-potong Nah setelah saya potong semua ditutup kayak gini Tapi tadi saya ganti dengan penutup atau menggunakan mica bolu ya Biar tutupannya itu tuh gak lengket di atas bolu ya teman-teman Nah ini setelah dingin Jadi memang basah sih Bagian atasnya Tapi yang sedikit ini tuh jelek banget ya tadi Karena lengket di kertas nasi Sebenernya dia tuh lumer ya teman-teman Teman-teman bisa lihat bagian atasnya itu masih basah Tapi lengket lagi nih di tangan saya Tapi basahnya itu gak yang terlalu lumer banget Tapi hasil akhirnya lumayan bagus ya teman-teman Karena ini kali pertama bikin Alhamdulillah menghasilkan bolu yang secantik ini Teman-teman juga bisa praktekin ini di rumah Jangan takut gagal dulu ya Kalau saya nanya gagal kita coba lagi Oke sekarang langsung aja kita cobain Kita ambil satu potong bolunya Nah untuk tekstur bolunya Dia tuh beneran lembut Dia empuk Dan kelihatan ya teman-teman Atasnya itu masih lumer banget Masih basah Tapi gak yang terlalu lumer yang basah banget gitu Enggak ya Dan ini juga empuk Langsung kita potong aja Nah ini dia hasilnya teman-teman Untuk rasanya sendiri Dia manis Legit banget Pokoknya enak Bisa dijadikan ide jualan juga Ini bolunya juga besar dan tinggi banget ya Nah sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh